Apa yang kita miliki, kita nggak akan merasa cukup, gitu. Tapi yang membuat kita merasa cukup dan akhirnya memberikan kebahagiaan adalah rasa syukur, gratitude, rasa berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pembelajar. Apa kabar sobat pembelajar? Apa yang sedang lo rasakan sekarang ini? Apakah lo bahagia, happy? Nggak happy? Atau mungkin biasa aja? Ya, sebagaimana hari-hari pada umumnya. Nah, coba lo perhatikan bahwa sebetulnya bahagia atau tidak bahagia itu adalah sebuah indikator. Itu adalah sebuah prediktor dari rasa syukur kita. Kenapa? Karena sudah banyak banget riset yang membuktikan bahwa ada kaitan yang erat sekali antara gratitude atau rasa syukur dengan kebahagiaan. Dan bukan hanya kebahagiaan dengan performa kita di pekerjaan, dengan bagaimana kita berinteraksi terhadap orang lain, dan banyak lagi aspek-aspek penting dalam hidup kita yang dimulai dari rasa syukur. Jadi, kebahagiaan itu adalah indikator rasa syukur yang hebat sekali. Dan ternyata, bukan kebahagiaanlah yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Bukan punya banyak harta yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita punya banyak harta. Karena kita tidak akan merasa cukup kalau kita hanya melihat dari segi materi, dari segi kepunyaan, melihat dari segi apa yang kita miliki, kita tidak akan merasa cukup. Tapi yang membuat kita merasa cukup, dan akhirnya yang memberikan kebahagiaan adalah rasa syukur, gratitude, rasa berterima kasih. Dan kita tahu juga, sering sekali dilontarkan, ketika kita bersyukur, semuanya jika kamu bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatmu, dan ketika kamu ingkar, kufur, maka akan kesungguhnya azabku akan sangat pedih. Itu adalah surah Ibrahim ayat 7, jadi disitu dijelaskan bahwa kita memang harus bersyukur dulu, baru ditambah lagi tuh nikmatnya. Sebenarnya, sebelum kita bersyukur pun, kita sudah banyak banget dapat nikmat dari Allah, kalau nikmat Allah menurut saya infinite, terhingga tak habis-habis. Kalaupun kita habiskan seluruh pohon, hutan di dunia ini sebagai kertas, dan seluruh lautan sebagai tinta, kita tidak akan cukup menuliskan rahmat dan nikmat Allah yang kita peroleh. Jadi, sebenarnya sudah banyak banget yang bisa kita syukuri, nikmat anggota tubuh, nikmat pernafasan, nikmat mata, kelihatan, yang kontinu terus berjalan, dan mungkin kita tidak merasakannya, benar-benar merasakannya. Ya, karena itu sudah terbiasa saja di dalam diri kita. Ya, mungkin ada banyak hal lain lagi nikmat. Teman-teman kita, keluarga kita yang selalu support, pekerjaan kita, kolega kita, karir kita, bisnis kita, banyak banget yang harusnya sebenarnya kita syukuri. Nah, jadi sebenarnya episode ini hanya sebagai reminder saja, apa nikmat yang sudah lo syukuri hari ini? Apa kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan-kesuksesan yang lo capai selama ini, yang mungkin kurang lo syukuri? Akhirnya kita hanya persyumur, 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 dan mungkin justru membandingkan diri kita dengan orang lain yang seakan-akan nikmatnya lebih tinggi dari kita, yang seakan-akan pencapaian yang lebih besar dari kita, yang seakan-akan kepemilikannya lebih banyak dari kita. Akhirnya justru membuat kita terus membanding-bandingkan dan insecure, gitu. Padahal kita punya track-nya masing-masing, dan Allah sudah mencukupkan, rezeki kita sudah diatur, gitu, sama Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita bisa mensyukurinya, terus ikhtiar dan tawakal, supaya apa? Supaya kita tidak hanya punya banyak, tapi kita juga mensyukuri atas apa yang kita punyai. So, caranya seperti apa? Caranya bentuklah habit-habit bersyukur, kebiasaan-kebiasaan mensyukuri nikmat kita. Banyak hal-hal yang bisa diterapkan secara teknis. Misalnya lo bisa untuk habit gratitude journal, membuat jurnal setiap pagi atau malam dan menuliskan apa-apa saja yang lo syukuri. Atau lo punya habit self-reflection, reflexi diri di pagi hari setelah bangun, atau mungkin sebelum tidur, hari ini gue udah ngapain aja, apa yang bisa gue syukuri. Atau mungkin gratitude meditation, meditasi rasa syukur, dan itu banyak sekali teknik-teknik yang bisa lo eksplor. Jadi, coba untuk kita bisa bersyukur, bentuklah kebiasaan bersyukur, supaya kita dekat dengan rasa syukur itu, dan akhirnya kita juga dekat dengan happiness, dengan kebahagiaan. Dan nantinya nikmat kita pun juga akan terus bertambah. Itulah hubungan antara nikmat, kebahagiaan, dan juga syukur. Jadi, apa yang belum lo syukuri, dan apa yang sudah sangat lo syukuri, mari sama-sama refleksi kembali dalam diri kita. Itu aja, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pembelajar.